Semua ibu-ibu harus tahu mampat daripada barang yang seperti ini Karena ini sangat berguna sekali untuk di rumah Nah ini adalah sikat gigi bekas Yang sikat gigi bekas ini sebaiknya jangan dibuang Kalau memang sudah tidak dipakai Lebih baik dijadikan alat yang berguna Dan ini adalah botol bekas Nah botol bekas ini jangan dibuang Bisa dipakai untuk yang lainnya Seperti ini bisa dipakai untuk menyimpan telur Dan cara untuk menyimpan telurnya nanti akan saya praktekkan Cara menyimpan telur di dalam Dan sekarang akan membahas dulu tentang sikat gigi Sikat gigi yang bekas ini bisa dipakai untuk alat yang lebih berguna Jadi sebaiknya sikat gigi itu jangan sampai dibuang Dan ini ibu-ibu wajib mengetahuinya Dan ini adalah botol bekas Nanti akan saya praktekkan Cara menggunakan atau memanfaatkan botol bekas Supaya menjadi barang yang berguna Nah sekarang adalah sikat gigi dulu Yang pertama sikat gigi bawahnya itu dibakar Yang bagian ada sikatnya Nah ini kepalanya Bawahnya dibakar Maksudnya dihangatkan Dihangatkan seperti ini Sampai benar-benar hangat Nah hangatkan terus Dan terus Mungkin ibu-ibu akan penasaran ya Gimana jadinya setelah sikat gigi bekas ini dihangatkan Silahkan ditonton terus Sampai benar-benar bagaimana hasilnya Nah inilah hasilnya Setelah sikat gigi dihangatkan Bisa dibentuk seperti ini Dan ibu-ibu mungkin masih penasaran ya Fungsinya untuk apa Nah sekarang akan saya praktekkan Fungsi daripada sikat gigi Yang sudah dibengkokkan seperti ini Ini sangat berguna sekali Apalagi ibu-ibu yang punya bayi Ibu-ibu yang punya bayi Tentunya sangat memerlukan sekali Sikat gigi yang sudah dibengkokkan Seperti ini Untuk apa Ya Sekarang kita praktekkan Sikat gigi ini yang berfungsi Untuk membersihkan seperti ini Ini minum Botol atau botol minuman Apabila kotor Yang susah-susahnya Yang bagian atasnya bisa digosok Dan juga bagian bawahnya Jadi fungsinya untuk Membersihkan Makanan atau sisa-sisa minuman Yang menempel Di bawah Terutama di pinggir-pinggir botol Dan apalagi Untuk membersihkan Botol dot ya Dot yang Susu-susunya itu Ampasnya itu Kadang suka menempel Di pinggir-pinggirnya Dan susah untuk dibersihkan Nah dibersihkan saja Dengan sikat gigi ini Yang sudah dibengkokkan Nah apabila ini Sikat giginya Gagangnya pendek Bisa disambung dengan Paralon Paralon listrik ya Yang kecil tuh Bisa disambung ya Nah untuk selanjutnya Saya akan Mempraktekan Untuk memanfaatkan Botol minuman yang ini Yang besar ya Jadi Botol Bekas Botol minuman ini Bisa dimanfaatkan Untuk Untuk menyimpan Sesuatu ya Seperti Menyimpan telur Dan juga Menyimpan Yang lainnya Mungkin Ibu-ibu penasaran Gimana caranya Ya silahkan Tonton terus Videonya Dan sebelumnya Kepada Ibu-ibu Kepada teman-teman Yang suka dengan Video ini Atau baru menemukan Channel ini Yang belum subscribe Silahkan Untuk subscribe dulu Dan saya doangkan Semoga yang sudah subscribe Semoga dimudahkan Rezekinya Dan dimudahkan Urusannya Amin Nah sebelumnya Botol Dikasih Dikasih Tanda Seperti ini ya Sama Apa namanya Sama Spidol Atau apa saja Lalu Digaris Bagian Pinggir Botol Dan Garis lagi Bagian Pinggir Botol Yang sebelahnya Ukurannya Usahakan Sama Atau Tidak sama Juga Tidak apa-apa Lalu Ambil Ini Apa namanya Gergaji besi Untuk Menggaris Dulu Apabila Belum Lurus Kayak Begini Diluruskan Dulu Bagian Kedepannya Apabila Belum Ada Tanda Sepidol Atau Ciri Sepidol Lalu Yang Sudah Ditanda Sepidol Atau Digaris Dengan Sepidol Botol Sekarang Buang Dulu Kuncinya Kunci Botol Lalu Digergaji Yang Digergaji Yang Sudah Tadi Dikasih Atau Botol Yang Sudah Digaris Sudah Ada Garis Sepidol Supaya Lurus Untuk Menggergajinya Atau Untuk Membelahnya Dan Belahnya Itu Sesuai Garis Sepidol Biar Lurus Seperti Ini Dan Untuk Menggergajinya Itu Diusahakan Jangan Terlalu Ditekan Harus Agak Mengambang Jangan Jangan Terlalu Ditekan Kalau Terlalu Ditekan Itu Bisa Malah Sobek Botol Jadi Tidak Lurus Nah Ini Kasih Ciri Lagi Atau Tanda Lagi Atau Digaris Lagi Karena Hilang Tadi Bagian Bawah Sekarang Bagian Yang Sebelahnya Lagi Kalau Yang Tadi Sudah Beres Dan Sekarang Kita Potong Lagi Atau Gergaji Lagi Botol Sebelahnya Sesuai Garis Yang Sudah Dikasih Tanda Dengan Spidol Nah Seperti Ini Dan Ini Botol Botol Bekas Ini Sebaiknya Jangan Dibuang Lebih Baik Dimanfaatkan Untuk Sebagai Wadah Atau Apa Saja Atau Untuk Bunga Juga Bisa Jadi Bisa Dimanfaatkan Menjadi Barang Yang Berguna Daripada Dibuang Begitu Saja Nah Ini Supanya Sudah Hampir Kelar Untuk Menggergajinya Dan Sekarang Ini Untuk Apa Dipungsikannya Silahkan Ibu Tonton Terus Atau Teman Tonton Terus Videonya Nah Ini Bisa Dipungsikan Untuk Menyimpan Seperti Pasar Gigi Dan Juga Sikat Gigi Nah Setelah Yang Dimasukkan Lalu Tutupnya Dipakai Kembali Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Semanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh